Al-Fatihah 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 macam satu langkah demi satu langkah satu langkah demi satu langkah itu beda so kena cepat jalan cepat dari kebiasaan tapi jangan terlampau cepat sehingga menimbulkan penambah kesusahan bagi orang yang bawa mayat bagi orang yang mengikut mayat adalah mayat pada zaman Rasulullah itu keluar bihin rijal orang-orang mengangkatnya ilal makbarah kekubur dan tidak layas ri'una wala yubti'un tidak terlampau cepat tidak terlampau lambat bahkan mesti tenang dan jangan mengangkat tinggi suara tidak mengangkat tinggi suara dengan membaca apa-apa bacaan dan tidak selain daripadanya dan itulah sunnah dengan itifak para muslimin itu para ulamak sama juga yang disebut oleh alimamun nawawi rahimahullah adalah bid'ah yang dibenci adalah meninggikan suara dengan bacaan bila mengangkat membawa mayat so bila ada mayat dia bawa mayat atas dia punya bahu dia pun satu langkah demi satu langkah al-fatihah 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 betul langkah kedua pula langkah kedua berhenti pula al-fatihah itu bid'ah itu bid'ah munkar itu bid'ah munkar itu tak dibuat oleh nabi dan tak dibuat oleh para sahabat rasulullah s.a.w al-isra'u bil janazatihuna ishmulu al-isra'fi tajihizihah wadafniha macam kita sebutkan tadi al-isra' bersegera dalam janazah itu boleh makna dua satu bersegera dalam menguruskan mayat dan satu bersegera apabila membawa mayat ke kubur wafil hadithi isbatul jazaa al-ukhrawi min khairin au syar wahya qadiyatun ma'rufatun min ad-din bid'darurah fahya min al-aqaidi thabitu walillahil ham dalam hadith ini mengisbatkan balasan ukhrawi sama ada baik ataupun buruk dan itu ala qadiyah ma'rufah qadiyah yang dikenali yang diketahui dalam agama kita bid'darurah semua orang tahu maksudnya tak ada siapa yang tak pernah dengar dan tak ada siapa ingkar maksudnya kehidupan akhirat itu adalah balasan sama ada balasan baik ataupun buruk kenapa diambil dari hadith ini kalau sekiranya fa'intaku salihatan kalau sekiranya mayat itu salih maka kita segerakan dia supaya dia dapat kebaikan itu maksudnya kebaikan dari sudut pahalanya dari sudut ni'matnya ni'mat daripada alam barzakh maka dia akan dapat cepat dan kalau sekiranya dia itu sebaliknya maka kita melepaskan keburukan yang ada pada dia itu daripada kita dan juga daripada hadith ini kita mendapat fa'idah bahawasanya kita disuruh untuk musahabatil akhiar kita disuruh untuk bersahabat dengan orang yang baik-baik dan berjauhi daripada orang-orang yang buku orang-orang yang tak elok hadith kata kalau sekiranya dia itu salih maka kita nak supaya dia dapat kebaikan-kebaikan daripada nekmat yang Allah nak bagi kat dia maka kawan dengan orang baik-baik dan juga jangan kawan dengan orang yang tak elok kerana kalau sekiranya syar kalau sekiranya buku kita nak lepaskan diri kita daripada dia kita nak lepaskan diri kita daripada kita tak mahu ini yang mustara'u musterih orang yang mati itu sama ada dia itu rehat ataupun orang rehat daripada dia orang rehat daripada dia maksud daripada kejahatan dia so makhluk bumi kalau sekiranya Allah Ta'ala suka dia malaikat pun tak suka dia manusia pun tak suka dia maka manusia pun tak mahu bila dia mati Alhamdulillah lepaskan kita daripada kejahatan-kejahatan dia dalam hadiah yang lain daripada Abu Hurairah radiyallahu an idha wudhi'atil janazati wahtamalahan rijalu ala anaqihim apabila wudhi'atil janazah apabila diletakkan janazah wahtamalahan rijalu ala anaqihim dan bila orang mengangkat di atas bahu-bahu mereka fa'in kanad salihah kalau dia itu salih qalat qaddimuni maka mayat itu berkata cepat 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 hantar aku cepat wa'in kanad ghairu salihah kalau sekiranya dia itu tidak salih qala ya waylaha a'inatazhabu nabiha oi mana kau nak bawa aku kau nak bawa aku ke mana ni ya'sma'asautuha kulla syai'in illal insan semua makhluk mendengar suara itu melainkan manusia sahaja walau sami'ahu sa'iq kalaulah manusia dengar pengsan mati hati juga sama juga dalam azab kubur dengar oleh sekalian makhluk Allah Azza wa Jalla kecuali manusia dengan jin kecuali manusia dengan jin jin pun tak dengar kalau jin ataupun manusia dengar mati so kalau dengar azab kubur yang Allah Ta'ala kenakan kepada orang-orang yang dikenakan azab kubur na'udzubillahimzalik maka akan didengari olehnya oleh seluruh makhluk Allah malinkan jin dan manusia berikutnya وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مَنْ شَيْهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطِ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَزِيمَيْنِ متفق عليه وَلِمُسْلِمْ حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ وَلِلْبُخَارِيَ أيضا من حديث أبي هُرَيرَة مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلِيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَانِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُد مِثْلُ جَبَلِ أُحُد Daripada Abu Hurairah رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَلَى اللَّهُ وَالِهِ 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 وَالَسَّلَمْ Berkata Rasulullah SAW من شَهِدَ الْجَنَازَةِ Siapa yang menyaksikan jenazah? من شَهِدَ الْجَنَازَةِ أي maksudnya لِلْحُدُورُ رُبَاعَ من شَهِدَ الْجَنَازَةِ مَنْ سَحَدِ Siapa yang hadir kepada jenazah? حَتَّى يُصَلَى عَلَيْهَا sehingga dia disalatkan Falahu qirat Baginya qirat Wa man syahidaha Siapa yang hadir dan menyaksikan Hatta tudfana Sehingga dia ditanam Falahu qiratan Baginya itu dua qirat Qila wa mal qiratan Ditanya kepada Rasulullah Apa itu makna al qiratan Apa yang dimaksudkan dengan al qiratan Kalau Nabi jawab Mislu Al jabalainil azimain Seumpama dua bukit yang besar Seumpama dua bukit yang Besar hadis al-Bukhari Muslim Dalam riwayat muslim Hatta tudafil lahdi Sehingga diletakkan dalam lahat Sehingga diletakkan mayat itu Dalam lahat Wali al-Bukhari Bagi riwayat Bukhari Aydan daripada hadis Abu Hurairah Radiyallahu an Mantabia janazata muslimin Siapa yang mengikut jenazah orang Islam Imanan wahtisa Secara iman dan mengharapkan pahala Wa kana ma'aha Dan dia bersama dengan jenazah itu Hatta yusalla alaiha Sehingga disalatkan ke atasnya Wa yufraga min dafniha Dan telah selesai daripada ditanam Fa innahu yarji' Dan sesungguhnya dia balik Bi qiratain Dia balik dengan dua qirat Kullu qiratin Satu qirat Dan setiap qirat itu Mislu jabali uhud Seumpama Bukit uhud Apa maksud qirat? Dia terjemah apa qirat? Ha? Apa? Pahala Dia terjemah apa? Pahala Qirat juga Qirat ini unit dalam kiraan eh Qirat ini unit dalam Timbangan Qirat Biasa arah sebut qirat Boleh kepada emas Boleh kepada Apa nama Perak Kita panggil 24 karat So itu qirat Qirat itu Adalah nilaian Ketulinan emas Ataupun nilaian ketulinan Ataupun qirat itu Bermakna timbangan Mizan Ataupun qias Qias itu Dacing lah Qias Itu maksud qirat Sahabat faham tak Maksud qirat? Dia faham Kan? Ha? Apa dia? Tapi sahabat tanya Ha Tapi sahabat tanya Wa mal qiratan Apa yang dimaksudkan qirat? So qirat itu Orang harap faham Qirat itu ala timbangan Disebut apa nama Apa nama Satu unit Ataupun Satu Kita panggil unit lah kan Unit gram Gram Kilogram Itu unit lah So qirat itu ala satu Satu unit Timbangan Ataupun dipanggil qias lah Qias miqias Li darajati Kepada Nak menguji Darajat Nakak Iaitu ketulinan Emas Boleh dipanggil qirat So mungkin Daripada situ Dapat karat tu So qirat Disebut Lain negeri Lain dia punya timbangan Lain negeri mungkin Akan berbeza-beza lah So boleh jadi Qirat Ataupun bila disebut qirat Asalnya karat Ataupun qirat Karat Karat Kararit Qirat Maka Kalau Kalau di sebagian sebut Satu juzup Daripada 24 karat Satu juzup Daripada 24 karat Kalau mah lah Kalau Apa nama disebut Kalau Kalau gram Kosong point Kosong point Kosong point Kosong point 2 gram Kau tak silap Kosong point 2 gram Bersamaan Apa Dipanggil Qirat Qirat tu bukan maksudnya Capai 24 lah Qirat tu Lebih kurang kosong point 2 Gram Emas Lebih kurang macam tu Oleh Qirat So Qirat Disebut juga Dalam bahasa Nisfu Danik Nisfu Danik Half Daripada Danik Apa dia Danik 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 Ialah Seper 6 dirham Danik Satu Danik Seper 6 dirham Ataupun disebut 12 Ataupun Qirat Juzuk Daripada 12 Apa nama Dirham Juzuk Maksudnya Sikit Kecil Dia punya nilai Yang tu kecil Dia punya Takaran dia tu Kecil So bila sahabat Dengar Dia sebut Qiratan Qila'u'amal Qiratan Yuzul Yuzal Yuzal Alayha Man syahidal Janazah Siapa yang menyaksikan Hadir jenazah Hata Yuzal Alayha Falahu Qirat Sehingga Salat Dapat Falahu Qirat sikit benda no falahu qirat satu nilaian yang kecil lah kecil qirat dan siapa yang menyaksikan jenazah kalau sampai tanam dua qirat maka ditanya kerana benda itu nilaiannya kecil saja mereka tahu qirat maka ditanya kepada Rasulullah qirat apa dia banyak mana takkan sikit saja macam itu qiratan qirat dua qirat maka Nabi jawab seumpama dua bukit yang besar dan dalam riwayat tadi Al-Bukhari tadi satu qirat seumpama satu Jabal Uhud baru sahabat oh besarnya tadi dia tanya bukan dia tak faham sahabat faham sebab itu dia tanya dia faham hakikat qirat itu apa dia faham hakikat qirat itu sikit maka dia tanya kepada Rasulullah qiratan banyak mana maka Nabi jawab mislu jabalaini azimain macam dua gunung besar kata-kata sebut gunung itu besar lah dan dalam lafaz Al-Bukhari tadi itu Jabal Uhud satu qirat kulu qiratin setiap qirat seperti Jabal Uhud Jabal Uhud itu yang kita tengok itu lah besar kecil? macam mana? pahala tu pahala yang dia dapat tu pertama Nabi buat perumpamaan Nabi sebut qirat bila dia sebut qirat sahabat bukan tak faham dia faham qirat itu sebab itu timbangan yang digunakan oleh mereka untuk mengira karat emah ataupun berapa karat dan sebagainya lah dan untuk timbangan nak mengira ketulinan emah tapi bila disebut apabila kita pergi syahid al-janazah hatta yusallah sampai semayah satu qirat je berapa gram? 0.6 gram berapa je? 0.6 gram sikit benuh tak perbaloi sehingga ditanam qiratan dapat dua qirat so sahabat tanya qiratan apa dia yang dimaksudkan qiratan kenapa sahabat tanya? kerana dia memahami hakikat qirat itu banyak mana maka dia tanya meh popo ahli bid'ah guna hadith ini ahli bid'ah menggunakan dalil yang menunjukkan bahawasanya adanya majaz dalam Quran dengan hadith dan menunjukkan adanya benda-benda yang mereka tak faham sebab itu dia tanya waman l'qiratan tak faham sahabat pun tak faham kataan itu waman l'qiratan maka dia kata begitu jugalah kalau kita tengok kepada syalaf maka semua ayat yang berkaitan tentang asma Allah dan sifat Allah itu tafwid tafwid daripada menyerahkan semuanya kepada Allah dan mereka tidak tahu pun makna dia itu tafwid tafwid makna tak tahu makna lah apatah lagi keifiat tak kalau salaf makna faham tapi yang ditafwidkan itu apa? keifiat yang ditafwidkan itu adalah keifiat bagaimana benda itu hakikatnya dipahami tapi bagaimana bentuknya tak tahu macam mana dalam hadir ini ditanya sebab mereka tak faham tak faham ertinya apa makna yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW Qirat itu dan Qirat kalau nak ikut kalau benda ini ditimbang dengan amalan yang dilakukan tak banyak mana tapi bila Nabi sebut maksudnya Qirat adalah satu gunung Uhud Qiratan maksudnya dua gunung Uhud baru dia nampak besarnya pahala mengiringi jenazah dan sehingga tunggu sehingga mayat ditanam baru nampak pahalanya besar kalau tidak mereka faham pahalanya sikit apabila makna bahasa itu berlainan dan telah ditafsirkan oleh Rasulullah tentang makna mustalahnya itu maka dipahami secara mustalahnya dipahami secara mustalah dia tidak dipahami secara lurah lagi dah maka Qirat kat sini tak dipahami dengan benda yang kecil dengan nilaian kecil ataupun timbangan yang kecil kerana Nabi telah menafsirkannya dan macam kita sebutlah benda di dunia kadang-kadang amalan itu diberitahu sedangnya pahalanya sekian-sekian maka hakikatnya di akhirat besok hatta Nabi sebut walatahkiranna minal ma'rufi syai'an jangan kamu menganggap remeh benda walau kecil mana pun amalan salih di sisi Allah tak ada besar di sisi Allah subhanahu tak ada besar tapi point yang kita nak sentuh kat sini tadi adalah sahabat memahaminya oleh kerana sahabat memahaminya dan sahabat bertanya apa makna yang Nabi maksudkan sama juga dalam bab asma Allah dan sifat Allah ada tak sahabat tanya tak ada kenapa sahabat tak tanya faham dan tak perlu lagi untuk ditanya sebab dah memahami dah kalam tu dan macam kita sebut sebelum ini bagaimana untuk memahami suatu majas kalau hakikat tak faham tak akan ada orang boleh faham majas mereka mesti faham benda tu hakikat dulu baru dia faham pintu majas macam contoh kita buat singa petina dah main dah singa dah main dah tu tu kat pintu tu semua semua paham bukan singa petina maksudnya singa kenapa kenapa orang tak faham singa petina yang dimaksudkan itu singa binatang kerana orang faham hakikat singa tu apa dia maka hakikat singa itu tak duduk dekat bayi tu salam bila sebut singa ke harimau dia dekat zoo ataupun dekat hutan orang faham nature lion asad singa itu adalah hidupnya di sana dan dia itu hidupan liar dan kalau ada mampu kita lari kita mati kalau main datang singa kat sini kan oleh kerana kita memahami hakikat singa maka kita faham yang dimaksudkan itu bukan singa yang dimaksudkan itu cikgu garang umpamanya contoh ataupun singa petina cikgu perempuan garang sebab apa difahami secara majazi kerana hakikatnya dipahami maka apabila sahabat memahami yadullahi fauqa aidihim tangan Allah atau tangan mereka dia tak tanya kenapa dia tak tanya kerana itulah hakikatnya hakikatnya kenapa nak majaz kenapa perlu dipahami majaz apa nama mata yang lele semua sifat Allah ta'ala istiwa semua memahaminnya secara hakikat so secara hakikat maksud hakikat apa dia ya Allah kata tentang dirinya begitu begitulah kalau nak kata majaz bagaimana you nak kata majaz kalau sekiranya hakikat itu pun you tak tahu hatulah disebut dalam syir kalau orang tanya bagaimana istiwa tanya balik kepada dia bagaimana Allah tu tangan Allah tak tangan mereka eh tangan ni apa yang kau masukkan tangan macam mana tangan Allah sebelum aku jawab aku tanya kau dulu Allah macam mana ada dapat jawapan tak tak dapat jawapan lah siapa boleh beri jawapan Allah bagaimana jika engkau boleh jawab Allah bagaimana aku beritahu bagaimana tangan dia tak gitu sebab tak ada siapa tahu bagaimana bentuk Allah Azza Wajillah bagaimana hakikat rupa bentuk itu tak tahu oleh kerana kita tak tahu hakikatnya itu bagaimana bentuknya bagaimana datang majas bagaimana datang majas majas tak datang melainkan kita tahu benda itu hakikat dulu baru datang majas faham tak yang tak faham tak cerdik maka wamal qiratan ini dalil dia gunakan untuk kata konon-konon salaf tafwid dia tak tahu sebenarnya tak tunggu sahabat pun tak tahu makna bukan sahabat tak tahu makna maka ditanya itu untuk penjelasan dan jika sahabat tak tanya bermakna sahabat faham tak perlu tanya khaifan setawa tak perlu tanya dan tak ada siapa tanya orang tahu hakikat Allah tak orang tahu Al-Quran telah pun jawab Allah tak sama dengan sesuatu pun dan bila Allah tak sama dengan sesuatu pun tak sama tangannya tak sama tangannya tak sama dengan makhluk apa disebut matanya tak sama dengan makhluk tak kira dua mata tak sama dengan makhluk tangannya tak sama dengan makhluk dan halum majara dan semua semua bentuk sifat Allah so itu tentang pahala untuk orang yang menghadiri jenazah dan juga sehingga ditanam mayat tersebut hadir ini diberikan oleh 12 orang sahabat Nabi radiyallahu anhum ajma'in dalam hadis tadi dalam riwayat Walil Bukhari mantabia janazah muslimin imanan wahtisaban ada tambahan dalam riwayat lafaz Bukhari imanan wahtisaban imanan wahtisaban ini dah sama seperti hadis ramadhan apa maksud iman maksudnya dia mengikut jenazah itu secara iman kepada Allah dan Allah menyatakan hak bagi muslim untuk kita ikut jenazah dia dan secara iman kita disuruh tersyik kita disuruh ikut jenazah kita disuruh semua-semua semua itu maka itu imanan kenapa kita kena uruskan jenazah iman kepada Allah kenapa kita kena tunggu kena ikut kena selesaikan lepas kapal lepas mandi lepas kapal lepas kapal kena tanam salat kemudian tanam kerana iman kita kepada Allah dan dia tidak datang benda ini melaikan dengan Al-Quran dengan hadis Nabi s.a.w sebab itu kenapa kita kafan sebab iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah kenapa kita tanam sebab disebut dan disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi s.a.w wahtisaban dan mengharapkan pahala bukan mengharapkan duit siapa ikut jenazah bertujuan oi pergilah ikut nanti dapat duit maka dia dapatlah apa yang dia nak dapat duit pahala tak dapat tak dapat akirat lah sebab tidak imanan wahtisaban dia ikut jenazah sebab nak macam mana bos bos mati nak macam mana kena ikut lah orang kena paksa ikut dah lah aku lemah waktu dia hidup pun memang tak ada apa-apa lah imanan wahtisaban maka siapa yang nak pergi tengok jenazah nak urus jenazah nak ikut jenazah sampai ditanam mesti kerana iman kepada Allah dan ia disuruh oleh Rasulullah dan juga wahtisaban mengharap pahala dari Allah dan kenapa kita urus jenazah dan kenapa kita nak tunggu sampai ditanam sebab nak pahala dari Allah itu maksud imanan wahtisaban bahkan hadis ini adalah fadilat syuhud fadilat hadir dan menyaksikan jenazah bis salati dengan salat wat tasyik dan mengikut walhamli angkat wat dafni menanam tasdiqan bi wa'adillah kerana membenarkan janji Allah azza wa jalla dan mengharapkan pahala dari Allah azza wa jalla dan tidaklah dia bertentangan dengan niat kita untuk menguruskan hak orang Islam kita kerana menguruskan hak orang Islam itu juga adalah perintah Allah dan Rasul inna jaza'a man syahid al-janazati minas salati hatta defan walam yufariqaha bahkan siapa yang menyaksikan jenazah sehingga dia disolat dan ditanam maka baginya qiratan minal ajr dua qirat daripada pahala walqirat seumpama bukit gunung dan satu qirat sebesar gunung uhud maka sesiapa yang siapa yang uhud uhud yang besar yang belakang jabal rahmat tu yang 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 panjang tu lah bukan seketin jabal rahmat bukit apa tu pemanah duduk tu bukan situ yang belakang tu yang tinggi yang besar yang tak ada orang banyak so itu uhud besar tu baru satu qirat kali dua dua qirat kemudian qala ba'duhum mengikut jenazah itu ada tiga satu yang yusalli alaiha mengikut jenazah itu maksudnya pertama adalah salat atasnya sebelum tu kita hadith kata hatta yusalli alaiha hatta yusalli alaiha sebagai rewet kata yusalli apa beza yusalli alaiha yusalli yusalli disalatkan apa maksud disalatkan maksudnya kalau kita tak semayang dapat tak yusalli alaiha maka disalatkan maksudnya kita tunggu kita tak semayang orang lain semayang dapat pahala ke tak sebab dia kata yusalli alaiha hatta yusalli alaiha sehingga disalat kat atasnya maka sebagai rewet yusalli sehingga dia salat kepada mayat maka yusalli dibawa kepada makna yusalli dia tu kena salat kalau dia tak salat tak dapat so an yusalli alaiha pertama ikut jenazah tu maksudnya salat dua an yatbi'ah ay yatbi'ah ilal qabr ikut sampai kubur summa yaqif hatta tadfan dan berdiri dekat situ sehingga dia ditanam dan yang ketiga ayyaqif ba'daddafni alal qabr iaitu lepas dah ditanam kita duduk sekejap ataupun berdiri wa yadu'ulil mayyid doa kepada mayat bil maghfirati war rahmah doa kepada mayat keampunan dan juga rahmat so itu boleh bermakna itibak uljanaiz uljanaizah uljinazah ok berikutnya ada penatanya wa'an salim amam amam daripada salim an-abihi daripada bapaknya an-nahura dia melihat nabi s.a.w wa'ababakrin dan abu bakar dan umar wahum yang syuna amam al-janazah wahum dan mereka itu itu nabi abu bakar dan umar wahum yang syuna amam al-janazah mereka berjalan di hadapan jenazah rawahul khamsah wasahahahu ibn Hibban wa'allahu nasa'iyu wa ta'ifatul bil-irsal beriakan oleh lima wa'allahu nasa'i dan imam nasa'i dan juga sebagai ulama' hadis menghukumkan hadis mursal hadis mursal syekh halibani menghukumkan hadis sahih so dalam hadis ini istihbab tasyi'il janazah hatta tadfan mustahab tasyi'il janazah sehingga ditanam fa'adha min haqil muslim ala muslim ini hak orang islam atas orang islam dan ianya sunnah bittifaqi a'immatil arba'ah dan sunnah berdasarkan ittifaq ulama'empat mazhab dan ijma' muslimin anahu yustahab wa'ayyakuna al-masyata ma'al janazit amamaha dan juga mustahab untuk berjalan bersama dengan jenazah itu amamaha di depan jenazah dalam masalah ini boleh sebenarnya di depan ataupun di belakang dan sebagainya sebagainya menyatakan bahawasanya di belakang kerana yang dimaksudkan ikut itu maknanya di belakang ikut di belakang tapi oleh kerana adanya riwayat-riwayat macam kita bacakan ini maka para ulama' menyatakan bahawasanya dalam mengikut jenazah itu boleh depan boleh belakang boleh kanan boleh kiri tinggal lagi sebahagian menyatakan yang mana paling afdal maka mereka sebahagian menyatakan sebahagian menyatakan yang afdalnya berjalan di belakang kenapa? li'annahu kerana dia adalah dipahami daripada sabda Rasulullah ikut jenazah so bila ikut jenazah belakang bila ikut jenazah belakang dan juga disokong oleh Qaul Ali radiyallahu'an kata Ali radiyallahu'an berjalan di belakangnya itu lebih afdal daripada berjalan di depannya seumpama seorang yang salat dalam jemaah daripada salat bersendirian diruatkan oleh Ibnu Abi Syedah Ahmad Walbayhaki untuk menyatakan boleh di depan hadis bab yang kita baca ada pun kalau naik kenderaan ataupun naik apa-apalah bersikalkah orang lain jalan kaki dia naik bersikalkah maka yang daripada al-raqib itu di belakang maksudnya al-raqibu yasir khalfal jenazah yang naik kenderaan semua belakang jenazah antara antara berjalan dengan naik kenderaan afdal jalan afdal jalan kerana al-ma'ud kerana yang berlaku pada zaman Rasulullah dan tidak warid Nabi naik kenderaan daripada thawban kala thawban radiyallahu Rasulullah dibawakan bidan batin dibawakan satu kenderaan unta dan Nabi bersama dengan jenazah dan Nabi tak mahu naik setelah dah selesai dah ditanam dibawakan dabbah dan Nabi naik maksudnya sebelum Nabi tak naik lepas dah selesai dan naik kenderaan boleh Nabi naik kenderaan dan apabila dikatakan bahwasanya ditanya kepada Rasulullah faqala innal malaikata kerana malaikat itu kanat tamshih malaikat itu berjalan macam mana berjalan kau jangan tanya aku dan tidak akan aku naik kenderaan sedang mereka berjalan apabila dah selesai aku naik rakib maka lepas dah selesai boleh naik kenderaan lepas dah selesai oh hello datang ambil kuih naik motor bawa tahrim hamlul janazati ala urbati mukhassassah laha wanahwi dhalika pengharaman membawa janazah ala urbati atas suatu benda yang mukhassassah mukhassassah yang dikhususkan untuk janazah apa benda pula ni wa amma hamlul janazati ala urbatin au sayyaratin mukhassassah lil janais ada pun membawa janazah di atas apa benda yang disediakan khusus seperti kenderaan janazah dan juga berjalan yang orang lain mengikut dengan kenderaan fahazi suratun latushra' albattah maka keadaan itu tidak disyariatkan yang demikian itu kerana pertama kerana dia adalah adat orang kafir dan telah pun mukarrar ataupun dipersetujui dalam syari'an tidak harus untuk kita mengikut orang kafir yang kedua dia adalah bid'ah dalam ibadah dan bercanggahan dengan sunnah membawa janazah yang ketiga dengan mengambil kenderaan yang khusus untuk membawa janazah itu maka telah menghilangkan maksad gaya tujuan bawa mayat dengan berjalan kaki kerana bila kita bawa jenazah itu maka dia ingatkan kepada kita alam akhirat ikutlah jenazah kerana dengan mengikut jenazah itu mengingatkan kepada kita alam akhirat so bila kita ikut jenazah tengok jenazah dibawa atas bahu-bahu orang maka itu lebih dekat kepada ibrah pengajaran ada pun sekarang habis pun naik pakat naik kereta belakang pasal pulak ridu kan lagu tak apa-apa maka nak pergi kubur dengar lagu macam-macam maka tak ingat dah nak mati dah terus dia semata-mata macam tu je lah tak ada orang ingat dah orang mati dah Wallahu a'lamu bersawab tapi masalah kita sekarang macam mana kubur jauh macam mana Wallahu a'lamu bersawab hak tu bagusnya kubur dekat masjid tak kubur dekat masjid bukan dalam masjid orang dulu-dulu tak bagus tak kubur dekat masjid tapi dah dekat habis jadi dalam masjid daripada mudah untuk bawa jenazah terhoy jadi bidah lagi yang lain pula dia kena pisahkan pula kubur dengan masjid buah satu dinding lain untuk mengasingkan antara tanah perkuburan dengan masjid buah pintu kat situ so bila dah selesai dah persalat bawa dengan tangan pergi kubur itu lagi bagus lagi sebagian tengok sebagian kata dengan dibawa jalan kaki dan sebagainya itu melambatkan pula pengurusan jenazah macam mana naik kereta lagi cepat naik kereta lagi cepat dia pergi sana bergubur daripada berjalan masih pun jauh tanah berguburan dah tu kat tu kat kaki gunung mana lah 2 jam tak sampai letih bukan betul-betul korang wallahu a'lamu bersawab wallahu a'lamu kemungkinan naik kenderaan itu lagi lagi cepat wallahu a'lamu bersawab yang berikutnya apa lainnya tapi tak tegah larangan nabi itu tidak berupa ketegasan maka bila dia tak berupa ketegasan maka dia masih makruh benda yang tak digemari kenapa perempuan kerana pada kebiasaannya perempuan tak boleh mengawal emosi dan sebagainya maka takut nanti dia jerit-jerit nanti dia menangis-nangis dan menjerit-jerit dan menunjukkan suatu perbuatan yang tak harus atau haram seperti meratap kematian bagi itu sebenarnya asal daripada perempuan dilarang ziarah kubur ataupun perempuan dilarang mengikut jenazah kerana pada kebiasaannya perempuan tak boleh nak kawal sangat emosinya takut melakukan sesuatu perkara yang masuk dalam enniyaha tapi kalau laki pun buat perangai yang sama laki itu haram ikut laki pun habis menjerit-jerit dah kau duduk rumah kau duduk rumah dia pergi walau wa'an abu sa'id radiyallahu anhu anna rasulullah s.a.w kala idha ra'itumul janazah faqumu fa man tabi'aha fa la yajlis hatta tu'da daripada abu sa'id il khudri radiyallahu anhu idha ra'itumul janazah apabila kamu melihat janazah faqumu bahkan tidaklah kamu berdiri fa man tabi'aha fa la yajlis fa man tabi'aha sesiapa yang mengikutnya fa la yajlis hatta tutak jangan duduk sehingga mayat ditutak tutak maksudnya diletakkan ataupun tutak maksudnya ditanam tutak secara bila 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 ada jenazah lalu ataupun nampak jenazah faqumu hendaklah kamu berdiri siapa yang mengikutnya jangan dia duduk sampai mayat tutak sampai mayat itu diletakkan ataupun mayat itu ditanam sehingga mayat ditanam dan banyak lagi hadis yang lain seumpama hadis ini dengan pelbagai lafaz nabi sallallahu alihi wa alihi wasallam menyatakan secara zahirnya berdiri seperti hadis yang kita baca hatta tudak sehingga diletakkan mayat ataupun sehingga ditanam mayat idara itu bila kamu melihat jenazah faqumu berdiri faman tabi'ah falayaji hatta tudak baka zahir wajib berdiri lil janazah idha marat kalau sekiranya lalu penama jenazah itu apa nama depan kita lah dalam hadis yang lain hadis Bukhari qiyamuhu sallallahu salam li janazatin yahudi marat bihi nabi bangun apabila jenazah yahudi lalu marat bihi wa'allala thalika bi'annal mautu fazi'ah kerana dan dibagi illah sebab kenapa berdiri sebab kerana kematian itu benda yang besar kematian adalah benda yang besar maka nabi tidak bezakan antara orang kafir ataupun orang islam mati itu semua akan kita rasa dan mati itu adalah suatu benda yang besar dalam riwayat yang lain apabila sahabat tanya wahai rasulullah kan mayat itu yahudi nabi kata tidak akan diorang tidak akan dijiwa nabi beri dalam riwayat dikatakan sesungguhnya kita bangun bukan sebab jenazah itu kita bangun lil malaika kerana malaikatnya adu sebagai riwayat sesungguhnya kita bangun kita berdiri untuk jenazah itu membesarkan yang menarik nyawa siapa? Allah azza wa jalla membesarkan Allah dan tak ada beza lah membesarkan Allah kan membesarkan malaikat kerana malaikat datang dengan arahan Allah malaikat menarik nyawa dengan arahan Allah azza wa jalla maka hadis-hadis itu semua menunjukkan bahawasanya al-amru lil wujud perintah itu membawa hukum wajib so kita ini nak kena berdiri ke apa ni? datang hadis yang lain dalam ruang yang lain menunjukkan hukum berdiri lil qiyam lil jenazah itu dimansuhkan dalam hadis yang lain berdiri kerana jenazah itu adalah dimansuhkan apabila disebut al-qiyam mulaha mansuh berdiri untuk jenazah itu mansuh bakal ada dua jenis qiyamul jaliz izah marrat bihi pertama kita duduk tiba-tiba mayat lalu nak kena bangun ke tak? itu satu yang kedua wa qiyamul musyiyyi'ilaha dan orang yang bawa jenazah itu apabila dah selesai sampai kat kubuh hatta tu da'al al-ard sehingga dah dibubuh atas bumi ataupun dah diletakkan mayat itu nak kena berdiri ke nak kena duduk maka dalil yang menunjukkan bahawasanya ianya dimansuhkan itu sebagaimana riwayat dari Ali radiyallahu'an Ali radiyallahu'an wa qala ra'ina rasulullah sallallahu'ala kami melihat rasulullah sallallahu'ala kami tengok Nabi berdiri kerana jenazah lalu dan kami berdiri dan kami juga melihat Nabi duduk dan kami pun duduk ia'ni fil jenazah iaitu apabila jenazah lalu maka hadith itu diriakan oleh muslim dan juga Imam apa nama Imam Malik juga meriwayatkan dalam muatta bahawasanya apa nama apa nama Ali kata duduk apa nama dulu mayat lalu Nabi berdiri ya Nabi pernah berdiri dan Nabi lepas daripada itu Nabi duduk daripada jalan waqid Ibn Amr Ibn Sa'ad Ibn Mu'az kala syahid tu janazati fi Bani Salimah kata waqid daripada Ibn Amr Ibn Sa'ad Ibn Mu'az katanya kami menyaksikan jenazah di jenazah Bani Salimah satu jenazah daripada Bani Salimah faqum tu aku pun bangun faqala li Nafi' Ibn Jubair Nafi' Ibn Jubair kata kepada aku ijlis duduk duduk fa'inni sa'ukbiruka fi hadha bithabtin aku akan bagitahu kepada kamu satu riwayat haddasani Mas'ud Ibn Al-Hakam Az-Zuraqi telahpun meriwayatkan kepadaku Mas'ud Ibn Hakam Az-Zuraqi ini tabi'in kibar tabi'in yang juga ambil daripada Umar riwayat daripada Ali maka dia kata telah menceritakan kepadaku Mas'ud Ibn Hakam Az-Zuraqi anna Hussamia Ali Ibn Abi Talib dia mendengar Ali Ibn Abi Talib radiyallahu anhu birahbatil kufah dekat kufah wahwa yaqun kana Rasulullah SAW umirna adalah Nabi memerintahkan kami bil-qiyamin fil-janazah untuk kami berdiri apabila jenazah ada summa jala sabah dan zalika kemudian lepas itu duduk dan dia perintahkan kami untuk duduk itu dirialkan oleh Ash-Shafi'i sendiri Tahawi Ibn Hibban juga mereka yang sama juga daripada Ismail Ibn Mas'ud anak dia pula Ismail Ibn Mas'ud Ibn Hakam Az-Zuraqi meneritakan dari bapak dia iaitu Mas'ud syahid tu jenazah aku menghadiri jenazah dekat Irak aku tengok orang berdiri orang berdiri untuk sehingga nak diletakkan mayat tu dan aku melihat Ali mengisyaratkan kepada mereka Anijlisu duduk Ali suruh duduk sesungguhnya Nabi telah perintahkan kami duduk lepas sebelumnya disuruh berdiri maka dengan hadir-hadir ini dan banyak lagi riwayat yang lain juga ada riwayat daripada Hassan dan juga Ibn Abbas Hassan Ibn Ali cucu Nabi Hassan Ibn Ali ada jenazah dia pun berdiri tapi Ibn Abbas duduk kemudian dia tanya kepada Ibn Abbas kenapa kau duduk bukankah Rasulullah berdiri bila mayat lalu Ibn Abbas kata ya dulu Nabi berdiri dan Nabi suruh kita duduk maka duduk maka dengan beberapa riwayat yang menunjukkan ianya dimansuhkan maka hukum berdiri apabila jenazah lalu itu mansuh walaupun demikian ada ulamak yang melihat ianya tidak mansuh yang melihat ianya mansuh banyak juga ada kalangan fukahak atau mazak Malik mazak Hanbali daripada satu riwayat mazak Syafi'in sendiri daripada satu riwayat juga Alimam Syafi'in sendiri sebut dari macam ini baru riwayat ini Abu Hanifah Malik menyatakan mansuh maka mansuh banyak fukahak menyatakan mansuh ada pun sebahagian fukahak daripada Malikiyah sebahagian fukahak daripada Syafi'iyah sebahagian fukahak daripada Hanbali maka mereka menyatakan dia tidak mansuh antaranya Alimam Munawawi Rahimahullah so Alimam Munawawi dalam majmuh maka dia menyatakan bahawasanya dia tidak mansuh dia hanya nak memberitahu hukum wajib tukar jadi sunat hukum wajib berubah menjadi sunat dia tidak mansuh maksudnya tak wajib berdiri kalau jenazah lalu tak wajib berdiri boleh duduk bermakna siapa yang nak berdiri boleh siapa nak duduk pun boleh wallahualam banyak fukahak menyatakan mansuh banyak fukahak menyatakan mansuh dengan hadir yang kita sebutkan tadi memang jelas menunjukkan ianya mansuh ok in case kalau kita menerima pandangan yang menyatakan tidak mansuh boleh jadi betul juga hak yang itu juga boleh jadi juga pemahaman hak yang kata tidak mansuh tapi dia kata bagaimana kita jamaatkan riwayat ini satu hak nabi pernah suruh berdiri kemudian lepas daripada itu disuruh duduk dengan asal-asal daripada ahli dan sebagainya maka itu nak menunjukkan keharusan sahaja keharusan duduk boleh berdiri dan boleh duduk wallahu a'lamu b'sawab ada pun nak tanya so ok apa nama semua hadis-hadis yang menunjukkan berdiri tadi itu dengan pelbagai pelbagai lafaz so ada apa nama ada hadis yang nabi sebut ada sebabnya ada yang nabi sebut tak ada sebab ada yang bila disebutkan wahai rasulah ada jenazah yahudi bahkan nabi kata diri diri nabi tak sebut kenapa dalam hadis lain nabi sebut kerana dia manusia dalam hadis lain nabi sebut kerana malaikat dalam hadis lain nabi sebut kerana membesarkan Allah azawajallah wallah sebagai para ulamak pula menyatakan bahawasanya kenapa disuruh berdiri berdiri sebab menghormati 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 siapa tadi menghormati keadaan yang terjadi iaitu kematian sebab itu orang kapil kelalura orang islam kelalura berdiri berdiri itu bukan bermakna menghormati mayat tak mayat tak ada kemengena dah tapi berdiri kerana urusan kematian itu besar urusan kematian adalah suatu benda yang besar sehingga dimakruhkan orang yang duduk-duduk bila mayat lalu kerana meremehkan benda itu dan tidak menganggap benda itu besar sehingga kadang-kadang sebagainya bergelak ketawa dengan kematian dan telah warid daripada Abdullah bin Masrud dan juga para sahabat yang lain apabila dalam kematian mereka lihat ada orang gelak-gelak kenapa kau gelak? orang mati kau gelak-gelak dia kata inilah ukal dimuka abad dan aku takkan bercakap dah dengan kau selama-lamanya kena boykot sebab kematian itu benda besar apabila kita duduk buat lengah orang mati lalu macam itu saja kita tak ingat kematian dan kita pula gelak-gelak pula ditambah pula dan sebagainya kenapa takut-takut pula nanti mengguris perasaan keluarga si mati so itu sebabnya kenapa kita berdiri dan bukan menghormati mayat tetapi kerana besarnya keadaan kematian itu dan juga ingatkan kepada kematian kepada kita lah tak bila kita berdiri maksud lebih kepada apa orang kata lebih ablar dalam menyatakan apa nama mengiatkan kepada kematian lah daripada duduk-duduk duduk itu macam something yang macam tak serious duduk itu macam tak serious so bukan mengagungkan orang kapi apa kata tak tapi oleh kerana kematian itu ataupun urusan kematian itu dari Allah Azza wa Jalla so apabila lalunya mayat tak kira orang kapi ke orang Islam ke maka kita kena ingat kematian untuk kita ni kematian akan datang kepada kita dan yang mana orang kapi mati itu maka ambil imbirah maka dimati dalam keadaan kufur maka mudah-mudahan Allah taklah matikan kita dalam keadaan iman dan macam-macam lain-lain lah lalu orang Islam doa Allah maksud lahu warahamhu wa'afi wa'afu'anhu tapi macam kita sebut tadilah kalau dia tak berdiri pun tak ada lalu mayat maka dia ingat kematian dan doa kepada orang mati maka itu tak ada isu lah tak ada masalah so secara kesimpulannya Allah banyak fukha menyatakan mensuh banyak fukha menyatakan hukum berdiri kepada mayat itu mensuh walaupun demikian ada di sana fukha antaranya alimah menawui kita dalam mazhab kita menyatakan tidak mensuh tetapi dia membawa hukum istihbab hukum mustahab berdiri dan tidak wajib berdiri Wallahu'alamu bersawad sekejap kita jumpa lagi hadis yang keempat 7-3 nanti subhanakallahumma wabihamdika ishhadu an la illa atas staghfiruka wa atubili selamat menikmati